Kalau lihat orang-orang yang di-endorse itu Rasanya asik banget ya Dapat barang-barang gratis Gue juga pengen nih di-endorse Di-endorse drum Di-endorse simba Hooray saya di-endorse Akhirnya setelah sekian lama dan usaha Akhirnya saya di-endorse Saya mendapatkan impian saya Terima kasih Di-endorse rumah Atau di-endorse istri Asik banget Woi Bengong aja Lagi mikirin apa loh Woi bang Iya bang lagi mikir nih Gimana ya caranya supaya bisa di-endorse Soalnya rasanya di-endorse itu rasanya Aduh mantep banget Keren banget bang Mikir aja gak akan membawa kita kemana-mana Harus berusaha men Nah sebelum lo bertanya hal itu Lo mesti ngerti Apa definisi dari endorse Oh iya Betul juga ya bang ya Gimana bang Coba tolong dijelaskan bang Pada dasarnya kata endorse itu berasal dari kata endorsement Yang artinya adalah suatu tindakan mendukung Atau support Atau setuju terhadap sesuatu Nah biasanya kalau lo liat artis public figure atau mungkin influencer yang di-endorse Kan basically kalau kita liat mereka kan banyak fans Nah fansnya ngeliat Wih artis gue nih pakai produk ini Gue juga mau Nah ujung-ujungnya apa Menaikan penjualan Oh gitu Iya 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 paham bang Paham bang Terus syarat-syaratnya apa aja bang Kalau gue nyebutnya sih bukan syarat Tapi gue menyebutnya sebagai kriteria Nah dalam hal ini gue membaginya dalam dua kriteria Yaitu kriteria umum Dan kriteria khusus Oke kriteria umum yang pertama Yaitu skill Nah kalau kita bicara masalah skill pasti relatif ya Karena kan ada berbagai macam genre tuh Ada genre rock, double pedal, tangannya speed blaster gitu Ada juga yang mungkin genrenya di gospel Chops Ya kekinian lah Dramar kekinian Ada juga yang drummer yang mungkin skillnya bukan disitu Tapi groove-nya enak banget Jadi mungkin mainnya simple Tapi groove-nya asik banget parah Nah ada juga mungkin bahkan dangdut Iya kan Gak gampang loh Anyway skill itu pastinya gini Kenapa masuk kriteria Karena bagaimanapun harus punya sesuatu yang memukau Punya nilai lebih yang memukau Salah satunya adalah skill tersebut Kriteria umum yang kedua Yaitu eksis Jadi kalau misalnya skillnya luar biasa banget Tapi kalau sekarang udah gak eksis Udah jarang main Udah jarang tampil di public Atau mungkin jarang tampil di media sosial Rasanya untuk di endorse Kurang efektif mungkin ya Kriteria yang ketiga Yaitu harus punya nilai jual Atau selling point Artinya apa? Gambarannya seperti ini deh Seorang public figure Influencer ataupun artis Dalam hal ini sekali lagi drummer Pasti punya fanbase Seperti yang gue bahas di awal tadi Bagaimana Seorang artis ini bisa memiliki nilai jual Yang akan menaikkan penjualan dari produk Yang di endorsekan ke dia Nah Jadi orang ini bisa look up sama dia Bisa ngeliat bahwa Wih Ini artis gue Artis yang gue ngefans banget nih Ya kan? Idola gue nih Idola gue Gue pengen punya barang-barang yang kayak dia Nah bisa loh Jadi justru keberadaan endorse itu Justru adalah Kekuatannya adalah Bagaimana keberadaan dia Sebagai brand ambassador Atau dalam hal ini kita nyebutnya Biasanya endorse Itu bisa memberikan dampak Terhadap penjualan produk tersebut Kalau kita bicara masalah fanbase Pasti berhubungan sama followers di Instagram Dan juga media sosial lainnya Dan juga subscriber di Youtube Nah kalau kita bilang artis itu kan Pasti banyak X-Factor-nya ya Bukan cuma skill Bukan cuma axis Bukan cuma followersnya banyak Tapi kenapa followersnya banyak? Karena dia punya faktor X Ya kan? Punya karisma Punya Wah pokoknya penampilannya oke lah Ya kan? Sehingga itu pastinya menjadi selling point yang sangat kuat Untuk suatu perusahaan Meng-endorse orang tersebut Untuk menaikkan nama dari produk tersebut Kriteria umum yang keempat Pastinya kita juga pasti akan mengecek Track record dari seseorang tersebut Sebelum meng-endorse-nya Jadi kita akan melihat bagaimana track recordnya Attitude-nya gimana Mungkin dia pernah kerja sama-sama produk lain Apakah berhasil dengan baik? Apakah berjalan dengan mulus? Kalau misalnya ternyata track recordnya baik Oke kita bisa mempertimbangkan Tapi kalau misalnya mungkin track recordnya kurang bagus Ya pasti menjadi pertimbangan yang lain juga Oke itu berarti kriteria umum ya bang Kalau kriteria khususnya apa bang? Nah kalau kriteria khususnya itu pastinya tergantung kepada kebijakan perusahaan Dan juga keputusan dari manajemen Jadi mungkin ada orang nanya Ini artis ini sudah memenuhi kriteria umum nih Ya kan followernya banyak Exist, keren, terus skillnya luar biasa Kenapa kok gak di-endorse? Ya itu kembali lagi ke kebijakan perusahaan Pastinya setiap perusahaan akan memiliki pertimbangan sendiri Untuk meng-endorse seseorang atau tidak Di luar apakah dia memiliki kapasitas Atau mungkin memenuhi kriteria umum tadi Pastinya kembali lagi ke kebijakan dari perusahaan Nah saya mau nanya nih bang Kalau misalnya followers di media sosial Masih sedikit Kira-kira bisa di-endorse gak bang? Nah ini termasuk kriteria khusus Jadi kalau misalnya tidak memenuhi kriteria umum pun Tapi kalau misalnya mungkin perusahaan melihat dia sebagai future star Mungkin ke depannya Wih ke depannya nih orang bakal keren nih Ya kan? Jadi mungkin kita lihat Mungkin followernya belum terlalu banyak Tapi dia aktif Skillnya bagus Terus ya pokoknya memenuhi kriteria umum tadi Walaupun mungkin belum banyak followernya Jadi misalnya skillnya oke Dia eksis terus, aktif terus Bisa jadi pertimbangan juga Untuk mungkin perusahaan meng-endorse dia Karena kita melihat dia sebagai Orang yang ke depannya ini bakal future star nih Bakal naik nih kita lihat Kita prediksi seperti itu Bisa, bisa kemungkinan Oke 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 Nah mau nanya lagi nih bang Benernya kalau misalnya kita mengajukan diri untuk di-endorse Itu boleh gak sih bang? Karena kan jujur aja kadang-kadang malu juga Siapa saya kok mengajukan diri untuk di-endorse Boleh dong Sah-sah aja kalau misalnya mau mengajukan diri untuk di-endorse Ya kan? Itu kan salah satu usaha Tapi tentu saja harus siap dengan jawabannya Karena jawabannya itu kan sebenarnya cuma 50-50 Diterima? Atau? Belum Wih siap bang Siap 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 Waduh enak banget ya bang Gue pengen banget nih Suara saat impian gue adalah bisa di-endorse Eits tunggu dulu Banyak orang salah paham tentang endorse Banyak orang dipikir itu cuma dapat barang gratis aja Selain hak yang didapat Ada juga kewajiban yang harus dilakukan loh Oleh seorang endorsing Wih dih Iya bener juga ya bang ya Apa aja itu bang? Penasaran? Tunggu video berikutnya Nah ini yang mungkin jarang disadari oleh banyak orang Wah itu bahaya itu Bisa mendapatkan peringatan atau bahkan di penalty Karena kalau sampai di penalty Otomatis yang rugi sebenarnya artis itu sendiri Tunggu video berikutnya Tunggu video berikutnya Tunggu video berikutnya